bismillah biar semoga tidak menyebar ke tanaman lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Melon Gigi sahabat Melon Gigi saat ini tanaman saya sudah memasuki umur 18 hari setelah tanam dan untuk di video kali ini saya selain update pertumbuhan di Melon saya di umur 18 juga akan memberitahu tentang rekomendasi untuk jenis net atau jaring ya jaring samping untuk Greenhouse kenapa karena itu sangat penting teman-teman ya Selain dari plastik UV sendiri juga sangat penting yaitu inseknetnya ya atau jaringnya sen untuk teman-teman di usia 18 hari ini tanaman saya ada yang terkena serangan trip atau kutu kebul apa sih trip itu kutu kebul itu yaitu sejenis kutu-kutuan yang kecil itu ya mengakibatkan tanaman tanaman melon saya pura dan untuk pengendaliannya juga itu harus intensif ya teman-teman ya ini ini sudah saat saya rasa sudah intensif juga ya cuma karena itu mesnya 40 jadi ya sama aja cuma untuk kutu yang lebih besar atau sengatan itu ya kayak menyeng ya kalau disini kan rata-rata menyeng itu ya lalat lebah itu itu nggak bisa masuk tapi untuk untuk kutu kebul atau trip itu sangat bisa masuk karena mes 40 itu masih lebar jadi teman-teman saya rekomendasikan untuk beli mes yang 50 atau lebih bagus lagi yang mes 60 untuk pembuatan green dust itu sendiri teman-teman kalau untuk plastik UV nya ini harus yang itu ya yang paling tidak itu kualitasnya yang bagus yang kualitas UV nya itu 14% lebih lebih tinggi kualitas UV nya lebih bagus tergantung kondisi ya kondisi juga teman-teman ya kalau terlalu panas kan kita harus memilih plastik yang tidak terlalu panas juga dan kembali lagi ke tanaman ini untuk rentan-rentannya itu mulai umur 15-an itu sudah sangat terlihat ya serangan kutu kebul atau trip itu terlihat dari ujungnya ujung tanaman itu sendiri dia kalau kena kutu kebul atau trip dia akan bengkok gitu ya di ujungnya akan bengkok dan daunnya itu akan nekuk gitu jadi dia kalau yang normal itu pertumbuhnya akan terus ke atas dan daunnya itu tidak akan nekuk tapi kalau sudah kena kutu kebul atau trip itu dia akan bengkok gitu ya dan batangnya itu dia tidak memanjang tapi dia akan bengkok gitu jadi untuk pengendaliannya juga kita harus pakai bahan aktif ya itu banyak jenisnya jadi bahan aktif apa aja itu bisa dilakukan 3 hari sekali atau 2 hari sekali ya tergantung kondisi tanaman atau hama yang masuk ke tanaman kita juga teman-teman ya dan bagaimana kondisi atau tanaman yang terkena kutu kebul itu sendiri teman-teman jadi ikuti terus untuk video selanjutnya tanaman yang terkena kutu kebul atau trip dengan yang masih normal sahabat berogiki ini ya ini contoh tanaman yang sehat jadi ini batangnya dia lurus dia masih ke atas ya tunasnya itu ya ini masih lurus dan daunnya itu tidak bengkok ini ini masih aman dan yang terkena atau indikasi dia terkena kutu kebul seperti ini teman-teman nah ini ya ini daunnya dia nekuk gini ya nekuk dan batangnya itu dia bengkok jadi tidak sama kayak ini teman-teman ini kan lurus ke atas dia dia masih mencari terus ya pertumbuhan dia pertumbuhan terus dan sedangkan ini dia bengkok ya jadi teman-teman harus teliti ya dalam perawatan melon itu sendiri teman-teman ya saya rekomendasikan untuk mesh yang 50 atau 60 biar lebih aman apalagi untuk petani melon yang untuk pemula ya jadi tidak menutup kemungkinan hama tetap bisa masuk walaupun di dalam greenhouse kecuali kalau pakai UV full kanan-kiri UV full itu insya Allah aman tapi harus memakai dana lebih yaitu untuk pemasangan blower ya oke sahabat melanggige ini tanaman saya yang terkena serangan hama trip atau kutu kebel teman-teman ya dan ini sudah layu ini ini sudah layu ya ini juga seperti ini teman-teman ini tidak bakalan itu apa tidak bakalan maksimal ya walaupun kita topping atau kita buang nanti buahnya juga enggak maksimal nanti dan untuk pengendaliannya yang kita cabut ya biar dia tidak menjebar ke tanaman lain ini ya teman-teman ya kita coba ke sebelah sebelah yang kena juga ini ini tidak tahu teman-teman ya ini antara kena kayaknya kena juga ini teman-teman ya cepat sekali dia itunya kalau nyerangnya ini juga ini nanti akan saya cabut saja ini jadi satu yang di ujung sana juga ini ya masih umur 18 ini ya ini rentan-rentannya serangan kutu kebel ya dan trip dan ini ini kena juga ya jadi ada satu ini tadi ada lagi yang ini dua tiga yang tadi itu dan yang sana empat teman-teman ya kita langsung cabut saja oke teman-teman ya langsung disiapkan kantongnya juga ya bismillah biar semoga tidak menyebar ke tanaman lain untuk akar aman tapi dia serangannya dari atas akarnya ini bagus teman-teman tapi ya itu serangan kutu kebel yang sangat cepat sekali harus cepat dimusnahkan oh ini ada teman-teman langsung kita cabut aja biar tidak menyebar ini sudah dua hari saya biarkan tidak ada perkembangan jadi saya cabut lagi jika cabut mur 18 oke teman-teman terima kasih banyak sudah menonton channel Melon GG ya itu tadi serangan hama di umur 18 hari untuk melon orange ya dengan mesh jaring 40 jadi lebih itu ya kita lebih intensif lagi untuk penanganan pengendalian hama kutu kebel atau trip karena mesh 40 ini lubangnya sangat masih sangat lebar dibanding mesh 4 yang 50 atau 60 ya saya rekomendasikan minimal yang mesh 50 untuk teman-teman yang ingin membuat greenhouse ya oke teman-teman terima kasih banyak jangan lupa untuk dukung dengan cara klik subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh